Halo Besti, kesayanganku! Gimana nih kabar kalian hari ini? Fine-fine aja kan? Eh, siapa yang suka banget pecahin telur? Cucok, bingit, Snick! Karena hari ini kita akan pecah-pecahin telur ayam ini! Yeay! Tapi sebelum itu, yuk subscribe-nya bang, like-nya bang, biar kita jadi best friend sejati! Sudah? Ma'anji Besti! Jodoh, blog! Hmm, mulai yuk kita mikir keras. Enaknya pecahin yang mana dulu? Aha, mulai dari warna kesukaanku, ungu. Bismillah, tes kriuk! Wow, telurnya rasa bubble gum, Besti! Lanjut, telur yang mana lagi ya? Uh, yang ini yuk! Yeay! Oh lala, telurnya rasa taro! Siapa nih yang suka rasa taro? Lanjut, pilih kemasan yang oren! Yeay! Wih, telur rasa susu coklat nih! Wah, tinggal dua telur lagi nih Besti! Oke, pilih yang warna kuning dulu deh! Wah, telurnya rasa cabai! Merah merona pedas nih! Dan telur yang terakhir, mau lanjut? Like video ini dulu ya! Hehehe, sudah? Let's go Besti! Kita hancurkan! OMG Besti! Telur ini rasa Hello Kitty! Pink! Siapa yang suka pink? Oke, jadi tadi satisfying banget ya mencahin telurnya. Kalian mau tahu cara bikinnya? Yuk, ikutin tutorial dari Akkyu! Jeng, jeng, jeng! Bahan utamanya adalah telur mentah dari peternakan Afrika! Hehehe! Pertama, kita harus mengeluarkan putih dan kuning telur buat dimasak jadi syarapan. Bikin lubangnya jangan besar-besar ya! Dan jangan sampai retak semua! Nah, kalau sudah lubang kayak gini, kita keluarin deh isi telur mentahnya. Aduh, kuning telurnya masih nyangkut nih Besti! Hmm, harus punya kesabaran setebal tisu nih! Ya, akhirnya berhasil lolos! Telur lainnya juga dilubangin ya Besti! Oke! Wah, isi telur mentahnya jadi banyak enaknya dimasak jadi apa ya Besti? Selanjutnya, biar gak anis, kita harus cuci bagian dalamnya si cangkang ini. Cuci pakai air yang bersih ya. Kasih sabun sunlit juga, biar tambah glowing. Habis tuh, keringkan. Pakai tisu yang dibeli di kutub utara. Sip! Cangkang telur sudah siap! Lanjut, kita isi lagi telurnya. Penasaran itu tadi isinya apaan? Yap, kalian bener Besti! Itu slime! Tapi sebelum dimasukkan, kita main campur-campur dulu yuk! Berhubung aku mau bikin 5 telur, jadi aku siapin beberapa slime nih. Yang pertama, aku akan campur aja slime merah dan hijau. Terus kasih glitter juga ya, biar menarik glitter ungu. Wow, jadi warna apa ya Besti? Ula lah, jadi pink! Siapa disini yang suka pink? Aku, aku, aku! Selanjutnya, tinggal dimasukin aja ke telur bolong ini. Dikit-dikit aja ya, biar gak retak. Kalau retak, auto ngulang lagi deh. Setengah dulu ya, biar kita bisa isi koleksi manik-manik yang cute ini. Pilih yang mana ya? Yang bisa masuk di dalam lubangnya aja deh. Kalau sudah, lanjut masukin lagi deh slime pinknya tadi. Ship, selesai! Kedua, kita mix slime lagi yuk. Gimana kalau ungu campur orange? Campur, campur, campur sampai berubah warna. Eits, slimenya terlalu lengket. Kasih aktifator dulu ya, Besti. Biar slimenya jadi kenyal dan gemoy. Nah, gini dong baru bisa dimainin slimenya. Jadi warna ungu taro loh. Ship deh, masukin slimenya di dalam sini. Jangan lupa tambahkan manik-manik juga ya. Oke, Besti. Kita taruh telur yang sudah ready ke dalam WC miniku ini ya. Tenang, ini udah gak ada empuknya kok. Ketiga, masih aku isi slime campur-campur ya. Soalnya aku mau coba ungu campur kuning. Dan di mix glitter ungu dan hijau. Uh lala, malah jadi coklat muda ya. Oke, kita masukin ke dalam cangkangnya semua. Lakukan kayak gini ya Besti, sampai semua telur terisi. Oke, tahap memasukkan slime ke dalam telur sudah selesai. Sekarang kita harus menutup cangkang yang lubang ini dengan nanotape. Biar slimenya gak keluar kandang. Tutup rapat-rapat supaya tidak lepas ya Besti. Terus bungkus telurnya satu persatu dengan plastik. Seperti ini. Kalau sudah dikemas, bikin label cute egg di atas plastiknya. Biar beneran jadi cute kayak yang bikin. Tempelin pakai isolasi dengan rapi ya Besti. Sip deh, mantel. Sudah jadi. Gimana Besti? Gampang dingits kan bikinnya. Jangan lupa bikin juga di rumah. Segini dulu ya. Tutor dari aku. Makasih udah nonton dan bye. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak temen juga saudara buat ikutan nonton GoDubloTV. Makasih. Sampai jumpa di video ini.